yang bersangkutan telah membuat laporan palsu berbohong karena seri setiap hari saya ditanyain laptopnya dimana dimana, itu saya bilang di rumah teman, disinilah di sebelah, pokoknya gak pernah ngapun padahal ya, di jadikan untuk bayar pinjol bayar pinjol? iya pinjol buat apa? judi? kalau buat pinjol saya gunain konsultif buat diri sendiri apa itu? jajaran? jajaran, main nah, kemudian bilang hilang, tujuannya biar dibeli yang baru lagi? iya, biar kalau bilang hilang jadi, yang pertama biar gak nanya lagi terus yang keduanya, biar dapat telefon baru berarti berita lagi pada awalnya ada masyarakat yang melaporkan korban pemegalan korban perampasan jadi korban melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan dengan cara pada saat beliau tanggal 18 Juli 2023 jam 23 00 itu didatangi oleh tiga motor kemudian dikalungi oleh celurit dan golok meminta supaya diserahkan isi tasnya kalau tidak maka akan dibunuh sehingga yang bersangkutan menyerahkan laptop tersebut milik yang bersangkutan kepada yang katanya tersangka kemudian reskrim polsek maupun reskrim polres melakukan pendalaman terhadap laporan dan ternyata didapatkan didapatkan bahwa itu adalah laporan palsu jadi dari hari pendidikan dicocokkan dengan keterangan saksi dengan alibi dengan sarana teknologi informasi kita bisa mengatakan bahwa tidak ada ini tersangka yang disebut oleh pelapor kemudian dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelapor dan pada akhirnya pelapor mengakui bahwa yang bersangkutan telah membuat laporan palsu berbohong kenapa? karena yang bersangkutan memiliki hutang memiliki hutang dan laptopnya ini digadaikan dan pada tanggal 12 pada tanggal 12 Juli 2023 seharusnya yang bersangkutan menebus namun karena tidak ada uang sehingga yang bersangkutan membuat skenario laporan palsu adanya tindak pidana padahalnya sebetulnya tidak ada saya Radisa Putra saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati